Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Kita bersyukur bisa kembali bangun di pagi hari ini Menikmati kasih karunia Tuhan Bagaimana kabar Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat Walaupun tentu ada yang mengalami begitu banyak perkumulan Mungkin ada yang sakit, bahkan ada yang mengalami luka cita Tapi sebuah keikinan bagi kita semua Bahwa dalam apapun yang kita alami dalam kehidupan kita Tuhan senantiasa menyertai kita Hari ini kita akan memulai kegiatan kita Tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan belajar firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Yang Kau sudah membangunkan kami di pagi hari ini Dari peristiratan kami sepanjang malam Kami akan memulai kegiatan kami hari ini Tuhan Tapi kami akan melandasinya, kami akan mendasarinya Dengan membaca dan merenungkan firmanmu Berkati kami semua Tuhan, boleh belajar firmanmu dengan baik Berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Ampuni segala dosa kami Tuhan Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan Yang dilakukan Yosia Yosia berumur delapan tahun pada waktu ia menjadi raja Dan tiga puluh satu tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Dan hidup seperti Daud, Bapak Leluhurnya Dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Pada tahun ke delapan dari pemerintahannya Ketika ia masih muda belia Ia mulai mencari ala Daud, Bapak Leluhurnya Dan pada tahun ke dua belas Ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem Daripada bukit-bukit pengorbanan Tiang-tiang berhala Patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan Mesbah-mesbah para baal Dirobohkan di hadapannya Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya Ia meremukkan dan menghancurlukan tiang-tiang berhala Patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan Dan menghamburkan ke atas kuburan Orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon Sampai di kota-kota Naftali Yang dimana-mana telah menjadi ruang Tuhan Ia merubuhkan segala mesbah dan tiang berhala Meremukkan segala patung pahatan Serta menghancurluhkannya Dan menghancurkan semua pedupaan Di seluruh tanah Israel Sudah itu ia kembali Di Jerusalem Demikian firman Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara-saudara Judul perenungan kita Di hari ini Adalah gerakan perubahan Gerakan perubahan Perubahan memang menjadi warna dari suatu mas pemerintahan Tentu jika kepemimpinan berganti Banyak harapan dari rakyat akan kehidupan lebih baik Gerakan perubahan ke arah yang lebih baik Akan membuat rakyat merasakan kesejahteraan Tetapi perubahan itu bisa dilakukan Jika pemimpin memiliki jiwa, kejujuran, dan kebenaran Raja Yosia pada awal mas pemerintahannya Diragukan oleh banyak orang Hal tersebut karena Raja Yosia masih sangat muda Ketika diangkat menjadi raja Kala itu Yosia berumur 8 tahun ketika menjadi raja Namun keraguan tersebut dijawab oleh Yosia Pada tahun ke-8 pemerintahannya Dengan melakukan suatu gerakan perubahan Dia mulai mencari ala daud bapak lehurnya Ia kemudian mulai mengerti tentang ala dan kehendaknya Sehingga pada tahun ke-12 pemerintahannya Yosia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem Dari berhala-berhala Mesmer berhala serta patung-patung dirubuhkannya Bukan hanya di Yehuda dan Yerusalem Tetapi ia juga melakukan pentahiran di kota Manasye Efraim, Simeon, dan Naftali Gerakan perubahan besar-besaran itu Dilakukan dengan dasar ketaatan kepada kehendak alam Bapak Ibu Jemaat Tuhan Demikian pula dengan kehidupan kita sekarang ini Banyak hal yang bisa diubah Untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Demikian pula ketika ada perubahan Baik yang dikumpandangkan oleh pemimpin-pemimpin kita Tandaknya kita dukung dengan baik Mungkin ada gerakan perubahan dalam keluarga Dalam jemaat, dalam masyarakat Atau dalam lingkungan pekerjaan kita Kita semua memberi diri untuk bersama diubah Ke arah yang lebih baik Untuk kemuliaan Tuhan Amin Bapak Ibu Jemaat Tuhan Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih Yang kau sudah memberkati kami Beri kami waktu Walaupun singkat Tuhan Kami datang Berdoa Dan belajar firman Firmanmu hari ini Tuhan mengajar kami Agar kami bisa seperti Raja Yosia Walaupun masih muda Tapi dengan setia dan taat datang Belajar firman Tuhan Sehingga dalam menjalani hari-harinya Khususnya dalam memimpin bangsa Israel Dia membawa perubahan dalam kehidupan bangsa Israel Dalam surga Semoga kami bisa mengikuti jejak Raja Yosia Yang kami pelajari pada pagi hari ini Kami akan memulai kegiatan kami Tuhan Engkau memberkati kami Engkau menjaga kami Dalam kami Melaksanakan pekerjaan tugas kerunia Tuhan Engkau memberkati kami Melaksanakan pelayanan kami Anak-anak kami Tuhan Yang sudah mulai bersekolah Kembali secara normal Engkau memberkati mereka semua Kami mendoakan pergumulan jemaatmu Tuhan Orang-orang tua kami lanjut usia Dan dalam kelemahan mereka Tuhan Engkau boleh menyayangi mereka semua Jemaat berkelihan perakan Dalam persiapan Untuk melaksanakan Pengujapan syukur dan hari ulang tahun Engkau memberkati semua penitia Boleh melaksanakan semua tugas Dengan penuh tanggung jawab Dan semua demi kemuliaan Nama Tuhan Kegiatan-kegiatan lomba Yang akan dilaksanakan hari ini Dan seterusnya Tuhan Engkau boleh memberkati Kependita yang rencana akan melaksanakan Perjalanan hari ini Engkau boleh menjaga Berkati alat transportasi yang digunakan Sehingga boleh tiba di tarakan ini Dengan penuh selamat Bapak dalam surga Ini doa kami Ampuni semua selesai kami Tuhan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton